Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nyulun lagi di rumah lagi nah si Din ini pensiunan PU cuma si Din Wahini ini sekarang ini lagi menjabat sebagai ketua di PCA pengambangan anggota Ibu nah pengambangan Ibu suponya untuk bangunan Mas si Din dah nomor satu nah hari ini si Din mau menjelaskan filosofi rumah si Din ini bagaimana mari kita lihat jadi rumah ini diprogramkan untuk multifungsi jadi mungkin ya fungsi awal memang untuk kunian yang fungsi kedua bisa jadi sebagai display untuk ada kegiatan ekonomi yang fungsi ketiga untuk perkantoran bisa dimanfaatkan jadi perkantoran karena sengaja tata ruangnya kita apa kita olah sedemikian rupa supaya apapun yang kita program untuk fungsinya bisa berjalan yang pertama sebagai contoh ini kan di apa di tata ruang kami bagi ada ada satu bagian di luar itu bebas yang kedua semi bebas yang ketiga di dalam ini sudah ada direncanakan untuk satu ruang ini kita pakai sebagai mungkin karena kita pasti sebagai manusia hidup suatu ketiga akan meninggal pada saat meninggal kita kan mengelola mait misalnya di ruang ini cukup tiga kali tiga bisa kita amankan tidak mengganggu yang lain itu satu dan itu terbukti ini sudah dua kali almarhum mama 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 pertua dan almarhum anak yang fungsi ini ruang tengah nah sini fungsi kan yang bagian ini ini untuk untuk apa istilahnya itu usri usri perkawinan dimanfakan untuk sini bagian ini untuk pelaminan ini ruang tengah biasanya pas kemarin untuk ada nikah pun sudah kita mempahkan kita coba itu jadi ada perlu di gedung di gedung di sini dudukkan sini acara masih ada kemudian ruang terbuka ini pun pada acara yasinan apa-apa sudah cukup oh ini cukup yasinan lah sekalang kampung komplek 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 nah kalaupun terjadikan kantor ini mungkin bisa dimanfaatkan role direktur ini tiga kali tiga ruang ini tapi ini maaf ini maaf ini rumah aduh nah ini kamar tidur jadi di ruang direktur kemudian di sini ruang tamu tetap menerima ini kemudian sini ada bagian-bagian yang bisa nampakkan untuk staff ruang kerja ini sementara ini kita pakai sebagian ruang ibadah kami nah ini ruang ibadah ini ruang keluar ini bisa keluar ini bisa dimanfaatkan untuk ruang kerja staff terus kebelakang kebelakang ini ruang kerja ini ruang kerja masih bisa nah ini saya lihat lagi banget ini akses ke atas ke atas nah tangga nah ini kemudian tambahan sidin ngawani sidin ini anggora apa oh turunan nah ini ini ruang dapur kegiatan dapur ini ruang belakangnya ini pembangunan lah kemudian nah di mirip iya sedikit besan ada lagi sebesannya jadi ini di bagian ini WC-nya ini mana Pak disini oh ini masih kami pisah ada dua jadi isi ini kembar mandi ini oh iya jadi biasanya kami problem di rumah keempat itu begitu perkembangan akhirnya mafet kesemuan lalu pencahayaan gagal akhirnya berlaku ini kita sengaja disusakan ada sepuluh udara ke dalam ada yang terbuka kayak ini Pak lah nah bilangnya belah rumah tuh ada ruang terbukanya isiakan nah ada batap tapi kesen jamuran kalau jawa lah jamuran gak apa cuma paling gede kesen udara supaya rumah tuh ada belampu kayak rumah ayam ras kayak ayam ras mati lapu keberian ini lonskip dulu lah lonskip